... yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita penyatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan kernianya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menerima materi dalam keadaan sehat Allah Fiat. Kami dari kelompok satu akan memaparkan analisis kriteria isu yang pertama dengan alat analisis menggunakan APKL. Untuk lebih jelasnya saya serahkan ke nama-nama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Ya, perkenalkan nama saya Yudhisa Bjondek dari perwakilan kelompok satu dalam rangka untuk menjelaskan mengenai apa yang sudah kami analisis yang tentunya pertama untuk menggunakan analisis APKL. Ada pun lima isu yang kami bahas. Ada pun yang kami analisis. Yang pertama yaitu banyaknya alat kesehatan yang kerusak di SUD. Kemudian yang kedua adalah kurangnya tenaga elektromedisi. Kemudian ketiga, cara pengoperasian alat kesehatan yang tidak sesuai SOP. Keempat, mendesaknya waktu kalibrasi ataupun biasanya secara umum, maintenance ataupun perawatan. Yang kelima adalah pemelidaraan alat kesehatan mendatangnya dijangkau dan dilakukan segala mungkin. Ya, ada pun A yang menggunakan analisis yang kita doa. Yang menurut kita itu sangat... Yang aktual dalam kali ini, kami memilih kurangnya tenaga elektromedis. Kenapa sampai saat ini? Karena tidak adanya tenaga elektromedis menyebabkan banyak hal. Yang itu yang pertama adalah tidak terkalibrasinya atau tidak terawatnya alat-alat kesehatan. Yang sehingga dari nomor dua menyebabkan masalah pada nomor empat dan nomor satu. Dan nomor lima tim begitu. Ya, jadi itu alasan kami memilih kenapa kurangnya tenaga elektromedis menjadi sangat aktual. Kemudian untuk selanjutnya yaitu menyesannya waktu kalibrasi. Ya, tentunya kalibrasi atau perawatan itu pertama tadi sangat menyesal. Begitu banyak alat-alat kesehatan. Namun tenaga elektromedis itu sampai sedikit. Sehingga dalam upaya kalibrasi itu sangat singkat karena jumlah tenaga yang sesuai sedikit. Kemudian adalah pemelidaraan hendaknya dijangkauan. Ya, tentunya biasanya ini penjadwalan dilakukan pihak rumah sakit ataupun pihak puskesmas. Kemudian yang melakukan kalibrasi tentunya adalah dari pihak bidang kesehatan. Yang kedua, yang terakhir, banyaknya alat kesehatan yang berusaha. Ya, karena mulai dari perawatannya yang kurang baik ataupun tidak terjadwal. Kemudian yang memang sudah tidak layak patah. Ya, kalau yang terakhir itu cara pengoperasian alat kesehatan yang tidak sesuai SOP. Jadi, menurut kami itu adalah isu-isu. Karena menurut teman-teman dari kami itu mulai dari penggunaan alat kesehatan sudah dengan sesuai SOP. Ya, kita berani bahasa lainnya. Ya, apapun yang selanjutnya itu adalah problematik. Ya, saya pikir kalau saya tidak akan menjelaskan secara rinci kayak pertama tadi. Jadi, kami memilih itu pada nomor satu yaitu tadi, yaitu pemeriksaan alat, ya anaknya penjadwalan. Kemudian, ada alat kesehatan yang berusaha. Kemudian, yaitu kurangnya tenaga elektronis. Dan kelepas dan cara pengoperasian alat kesehatan yang tidak sesuai SOP. Ya, kelehatan, ada pun kelehatan tentu mengenai alat kesehatan tentunya harus sesuai dengan kelehatan. Maksudnya, kelehatan itu tidak menimbulkan sesuatu yang negatif. Terima kasih telah menonton!